Makanya juga saya pesen sesuatu yang unik ya, yang kita jarang dapet, ini adalah ikan gurami. Biasanya ikan gurami itu kan digoreng gitu. Jadi saya bilangnya tempe kemul. Soalnya tempenya itu kemulan pakai selimut, selimutnya itu adalah tepung. Enak, dia enggak kayak menduan. Kalau menduan kan ini masih lembek gitu ya, masih setengah matang lah gorengnya maupun tempenya sendiri. Tadi saya juga pesen ya, nasi timbel. Tapi nasi timbelnya istimewa, coba lihat. Warnanya bukan putih kan, tapi merah. Karena saya memang lagi ingin makan nasi merah. Wow cantik kan? Good. Oke, sayur duluan ya. Ini sayur, sayur Sunda ini namanya. Karedok, karedok itu semuanya harus mentah ya. Ada kacang panjang, ada tauge, ada terong gitu. Semuanya dipotong-potong kecil-kecil ya. Ini karedok. Ini karedok. Ini karedoknya enak banget. Ini karedoknya segar. Ini karedoknya juga medium ya, tingkat kepedasannya. Jadi tanpa nasi pun kalau kita mau makan sayurnya aja, makan karedoknya aja. Enak. Makanya juga saya pesen sesuatu yang unik ya, yang kita jarang dapat. Ini adalah ikan gurame. Biasanya ikan gurame itu kan digoreng gitu kan. Atau dibakar. Karena goreng atau bakar itu paling enak kalau gurame. Tapi di sini ada yang justru dikukus. Nah, dikukus berarti lebih sehat kan ya. Lalu dikasih cabai hijau di atasnya. Wah, halus dia, lembut. Wah, tuh liatnya. Ini dari penampakannya aja udah menarik. Dikasih cabai hijaunya. Wah. Wah. Ini. Manus. Ini baru pertama kali ya. Saya makan ikan gurame kukus. Tapi di sini ya. Cabai hijaunya ini ya. Wah. Enak banget. Itu mengingatkan saya pada itiat ladomodo ya. Atau pokoknya masakan-masakan padang yang pakai cabai hijau ya. Tapi ternyata ya. Ikan gurame dikukus. Enak banget. Hmm. Hmm. Enak banget. Enak banget. Nah, pemirsa. Dari sini kita masuk ke kotak Cirebon ya. Saya mau tunjukin satu nasi jamblang yang spesial. Tepuk. 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 Tepuk.